Tidak lain dan tidak bukan lahir dari produk-produk asing yang berafiasi untuk pengumuman, untuk melayangkan nyawa saudara-saudara kita di balik kita, saudara-saudara kita. Betul! Tidak lain, Tidak lain, Tidak lain. Tidak lain, Tidak lain, Tidak lain, Tidak lain. Tidak lain, 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 Tidak boikot. Tetapi dari segi kebutuhan sehari-hari misalnya Whatsapp kemudian ada Instagram ada Facebook, Youtube dan masih banyak lagi produk-produk internet yang milik daripada orang Yahudi dan membangun kerjasama dengan orang Yahudi tapi mereka tidak berani memboikot itu nah mereka tidak sadar ketika mereka memboikot ini, memboikot itu menutup perusahaan ini lain sebagainya yang berkaitan atau yang mendukung Israel itu menyusahkan orang-orang Islam sendiri. Kenapa? Karena ternyata karyawan-karyawannya itu adalah orang-orang Islam. Mereka berpikir di Indonesia itu gampang untuk mencari pekerjaan. Sehingga mereka mudah untuk boikot ini, boikot itu nah sekarang teman-teman sekalian mari kita mendengarkan beberapa komentar-komentar para netizen terkait teriakan mereka untuk memboikot produk-produk daripada Israel. Mereka nanya mari kita cerdas untuk menonton video ini dan mari berpikiran waras Tuhan Yesus memberdekati simak videonya. Bye-bye berarti nomongan gua Indonesia belum pantas boikot-boikot enggak. Sebenernya lu pada tau gak sih makna dari boikot itu apa? Boikot itu tindakan untuk tidak membeli, tidak menggunakan, tidak berurusan sebagai bentuk protes terus yang lagi lu pada lakuin ini apa bos? itukah boikot bos? dengan lu rusuh di tempat orang yang lagi kerja, lagi makan, itukah boikot yang lu pahami? lu pada tau kagak karyawan yang lu boikot-boikot itu juga saudara sebangsa kita bos? kok hobi banget hidup lu nyusain orang? tapi kan bang, bisa cari kerja di tempat lain yang netral, cariin coba cariin enteng bener kelakuan lu pada ya tau gak berapa banyak orang di Indonesia ini yang udah di PHK? lu sampe mikir kagak kalau ada sesuatu yang harus mereka tanggung entah ibunya lagi sakit, anaknya butuh susu, harus bayar ini itu pada mikir sampe sana gak lu? minimal kalau lu pada nganggur, jangan ngajak orang yang lagi kerja jadi pengangguran juga dong lagian boikot kok nanggung-nanggung semua barang yang lu pake no buatan Amerika kabar terbaru bahwa Intel akan berinvestasi ke Israel hampir 400 triliun rupiah jadi perusahaan apa saja sih yang memakai Intel? banyak banget perusahaan yang bekerja sama dengan Intel dari perusahaan laptop seperti HP, Dell, Lenovo bahkan Razer, Nintendo Switch, gaming companies dan juga Samsung, dan juga Google, dan juga Amazon semuanya bekerja sama dengan Intel jadi kalau mau boikot produk-produk yang berhubungan dengan Israel kayaknya sama sekarang akan benar-benar susah kalau emang kalian mau boikot Starbucks, kalau kalian emang mau boikot produk Israel gak usah datang ke Starbucks teriak-teriak marahin staff yang ada disitu dan marahin semua pengunjung yang ada disitu untuk berhenti mengkonsumsi Starbucks kalau kalian videoin itu dan kalian kira itu adalah hal yang keren seluruh dunia harus applause that's not cool at all mungkin mereka melakukan ini karena melihat di luar negeri juga seperti ini tapi itu di luar negeri dimana mencari pekerjaan itu sangat mudah sedangkan di Indonesia mencari pekerjaan itu sangat susah kalau kalian melakukan hal itu datang ke situ marah-marah kalian bayangin kalau misalnya semua pegawai disitu dipecat dan mereka harus kehilangan pekerjaannya gara-gara kelakuan kalian gara-gara kelakuan kalian yang ingin membela tapi malah menyusahkan orang-orang kita sendiri berapa banyak tulang punggung keluarga yang kerja di Starbucks yang susah-susah untuk tes dan kerja di Starbucks dan itu semua gak mudah jangan gara-gara hanya satu dua orang yang mengira aksi mereka bisa mengubah dunia tapi malah menyusahkan orang lain dan bisa aja menjadi penutup pintu rezeki bagi orang lain jadi kalau memang mau boycott produk Israel it's fine gak ada yang larang sama sekali tapi gak usah melakukan hal seperti itu karena di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda kalau di luar negeri orang umur 50 tahun cari pekerjaan masih gampang disini anak usia produktif itu aja susah banget untuk mencari pekerjaan yang baru jadi jangan sampai gara-gara ulah kalian orang jadi kehilangan pekerjaannya kalau ada yang bilang lagi kan bisa cari pekerjaan lain cari pekerjaan itu gak mudah dan kalau emang kalian mau orang pindah dari perusahaan yang pro Israel itu kalian bukakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mereka karena gak semua dari mereka juga mau bekerja disitu tapi mereka bekerja karena memang itu adalah tuntutan untuk hidup jadi alasan Palestina belum merdeka itu karena Palestina itu didukung sama orang-orang munafik seperti Felix Shaw Felix Shaw bilang tidak waras kalau masih pakai produk yang jelas-jelas membantu Israel satu produk yang nyata-nyata dia jelas-jelas membantu persenjataankah, kehidupankah, ataupun secara tidak langsung membantu Israel itu kayaknya aku kayaknya gak waras gitu kan bos Instagram Mark Zuckerberg itu salah satu donatur terbesar loh untuk Israel Mark juga pernah bilang Hamas itu adalah teroris jadi saat Felix Shaw pakai Instagram produk yang jelas-jelas membantu Israel tanpa disadari sama Felix Shaw dia itu sudah setuju dengan Mark Zuckerberg bahwa Israel harus didukung dan Hamas adalah teroris Elon Musk, bos Twitter X itu itu jelas-jelas loh mendukung Israel ngebom Gaza jadi setiap pendukung Palestina ketika mereka pakai Twitter X tanpa mereka sadari mereka sudah setuju dengan Elon Musk bahwa Gaza harus dibom jadi jelas ya selama orang-orang munafik ini masih pakai Instagram, masih pakai Twitter X tidak akan Palestina merdeka karena setiap kali mereka pakai Instagram, pakai Twitter X tanpa mereka sadari mereka telah mendukung Mark Zuckerberg mereka telah mendukung Elon Musk yang artinya tanpa mereka sadari mereka telah mendukung Israel ngebom Gaza jadi kalau mau Palestina merdeka gampang kok segera tutup akun Instagram dan Twitter X kalian stop dukung Mark Zuckerberg stop dukung Elon Musk yang jelas-jelas mereka telah membantu Israel ngebom Gaza ayolah, jangan jadi manusia munafik Allah paling benci sama manusia munafik tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis odol atau spastagi, banyak yang lain sabun, banyak yang lain air mineral, banyak yang lain kenapa yang gitu-gitu kenapa coba enggak WhatsApp gitu WhatsApp maksudnya mau enggak boykot WhatsApp kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan benar-benar setan kan dia bilangnya seperti itu lalu kan produknya kan fatwanya itu adalah boykot produk-produk Israel dan atau yang berafiliasi dengan Israel dan atau yang diduga mendukung Israel ini kan jelas mendukung kenapa enggak ada yang mau boykot WhatsApp dan yang luar biasanya adalah MUI mengeluarkan fatwa pemboykot antara produk-produk Israel di Instagram coba menurut Barai bagaimana odol atau pastagi banyak yang lain sabun banyak yang lain orang-orang anti-Yahudi anti-Israel bikin konten di Youtube konten mereka ditonton banyak orang ya Google dapat duit dari iklan-iklan yang dipasang orang di Youtube ya Ustadz-Ustadz yang anti-Yahudi anti-Israel bikin konten di Youtube ya tentu saja mereka juga dapat duit sih dapat iklan ya Ustadz Adi Ustadz Somad itu dapat dapat duit dari iklan iklan pendukung Yahudi dapat bagian dari pendapatan pendukung Zionis itu gitu loh tapi yang didapat Google itu lebih banyak tentu saja jadi intinya yang bikin konten pengguna-pengguna Android pengguna Google Map itu ya kalau ngaku anti-Israel berkaca dululah gitu tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis odol atau spas tagi banyak yang lain sabun banyak yang lain dan gak nolong juga anda boycott-boycott tuh gak nolong apa misalnya Starbucks anda boycott apa juga mau nanya produk Israel apa sih yang ada di Indonesia make di Israel oh enggak sih ya Amerika 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 bantu mana Israel bantu Israel katanya begitu ya boycott produk Amerika jangan dong pake nih tidak membeli produk-produk yang mendukung odol atau spas tagi banyak yang lain sabun banyak yang lain ini mereka nonton di mana youtube jangan pake youtube gak bisa gak pola berpikirnya gak seperti itu haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya izin ustaz berkait Palestina kami akan beri tegak namanya penjajahan di atas dunia ini tidak boleh ada izin bertanya ustaz sebelumnya karena kami orang awam apakah boycott MUI itu sifatnya mutlak atau mengikat kalau misalnya kita gak ngikutin sebagai muslim jadi apakah emas dalam tubuh kita ini haram diharamkan atau bagaimana terus yang kedua ustaz kalau misalnya itu mengikat haram titik haram tidak ada koma bagaimana nasib karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan terlis tersebut bagaimana apakah mereka memakan penghasilan haram ini sangat awam sekali tentang itu dan terus yang kedua adalah kalau boycott ini berhasil ternyata perusahaan mengalami kemunduran MACD contohnya MACD itu ada 279 cabang di Indonesia bisa anggap satu cabang ada 10 orang berarti ada 2700 orang di dalam tersebut itu hanya MACD saja ustaz kalau ada Starbucks ada berapa ribu orang ada Pepsi berapa ribu orang banyak sekali yang bergantung hidup di sana itu kan juga saudara kita ustaz dari karyawan-karyawan itu ada seorang ayah perlu untuk memberi makan putrinya putranya perlu memberi nafkah kepada istrinya ini bagaimana ustaz maka kita mengutamakan kemerdekaan dulu atau perut dulu karena biasanya kalau misalnya perut sudah lapar ini jangankan kemerdekaan kita damai aja susah ustaz mohon dibantu bimbing agar kami juga dapat tangan pandangan yang baru rasius selamat menikmati selamat menikmati